Pemusnahan dilakukan di Makorem 043 Garuda Hitam dengan cara memotong senjata api tersebut menggunakan mesin pemotong baja. Sebanyak 193 pucuk senjata api yang dikumpulkan sejak tahun 2017 hingga 2018 oleh Korem 043 Garuda Hitam dimusnahkan. Senjata api yang dimusnahkan terdiri dari berbagai jenis dengan rincian laras panjang 27 pucuk dan laras pendek 166 pucuk. Seluruh senjata api rakitan ini dikumpulkan dari para warga yang menyerahkan secara sukarela. Itu semuanya tidak ada senjata organik, semuanya adalah senjata modifikasi atau rakitan. Yang memang mayoritas itu seperti kita ketahui bersama dari daerah Dimesuji dan Tulang Bawang termasuk Metro. Itu yang paling banyak di situ. Masyarakat yang masih memiliki senjata api rakitan diharapkan segera menyerahkannya secara sukarela. Petugas akan memberikan penghargaan untuk yang menyerahkan, juga tak segan-segan memberikan tindakan tegas bagi yang melawan. Andri Kuryawan, Kompas TV Lampung. Selamat menikmati.